Sabtu atau minggu, yang lain pada bisa nggak? Sabtu bukan ada mata pelajaran lain ya? Sabtu ini muka sama. Sabtu kalian bisa atau minggu? Bagaimana? Oke, oke. Yaudah, kita ngambil suara deh. Baiknya gimana? Saya ngikutin aja. Saya satu minggu bisa. Cuman mungkin Sabtu minggu saya agak mulai malam gitu, sekitar jam 10.00, nggak apa-apa. Tapi, jadi saya juga ada kerja sih. Kalau Sabtu minggu saya kerja. Sabtu minggu itu saya kerja di Taipei. Mungkin pulang sampai rumah itu jam 10.00. Jadi kita mulai mungkin cuma sejam atau 30 menit, nggak apa-apa sih mbak. Asal kita mata kuliah, mata pelajaran tetap kita dapat gimana? Mau? Jadi, kalau Sabtu, kalau Sabtu nih, Sabtu atau minggu, itu mulainya jam 10.00, mulai jam 10.00 malam. Ya, oke, oke, oke. Hmm? 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 kalau saya saya sendiri fleksibel mbak jadi seterah bukan seterah ya saya mandut sama mbak semua jadi kayak mbaknya bisa sejam segini cuman kalau Sabtu satu minggu mungkin saya baru bisa mulai jam 10 malam saya oke oke aja nggak masalah kalau kalau jam 10 malam sampai jam 12 pun sampai jam 1 pun saya ajar mbak Hai gimana Oke saya tanya satu-satu ya Hai Ayo saya tanya satu-satu di mana dari Mbak Nur kasih mana Mbak Nur kasih Mbak Hai makasih Hai ya enggak papa Mbak gimana Mbak katanya kita ada mau ganti pelajaran bahasa ini siang hari hari Jumlah jadi hari Sabtu tapi dari saya hari Sabtu baru bisa mulai jam 10 malam Hai sisanya seterah mau kita selesai jam 11 boleh kita mau selesai jam setengah belas pun juga eh setengah 10 setengah 10 setengah 10 setengah 11 pun boleh atau jam 12 pun saya hajar enggak apa-apa Oke enggak masalah Hai gimana Mbak Makasih gimana Hai Makasih ya Hai ya gimana Hai 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 bagi yang nggak bisa ikut pun nggak masalah ya kalau bagi-bagi nggak bisa ikut nggak masalah pasti nanti saya upload videonya hai 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 gimana Hai gimana hai 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 nggak papa kan kalau memang memang pun nggak bisa kalau memang nggak bisa Hai nah kalau pun memang nggak bisa kan ada videonya saya masih upload jika cuman memang harus nunggu videonya karena lama banget nge-upload di YouTube itu Hai gimana 11 11 Hai cinca Hai jam 10 di atas jam 10 setelah silakan mbak pokoknya jam 10 ini aja kan di sebelah kiri itu ada ada itu tuh ada emoting ini mbak lihat tangan saya kan berubah tuh yang yang setuju hari Sabtu berubah tangannya jadi kayak saya tuh Hai saya ga usah ya siapa aja yang setuju Hai siapa Mbak Mbak Weni gimana Hai Mbak Weni hai 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 Oke Mbak Luwi gimana Hai Mbak menang Hai Mbak Luwi enggak ada Mbak Luwi enggak Hai hmm jadi gimana hai 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 Oke ya udah kayak gitu setuju ya Sabtu ya hai 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 Oke Sabtu kita mulai dari jam 10 sampai jam berapa mbak hai 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 sampai jam setengah 12 hai 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 saya mah santai Mbak maksudnya Hai saya sih oke-oke aja Hai hehehe sampai jam berapa dari jam 10 hai 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 sampai jam 11 ya deal Oke Hai Oke ada masalah enggak ada yang nggak setuju ada mau nyasaran lain hai 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 Oke Setuju ya Oke Dah kita Nanti Pokok hari ini Oke Kita setuju ya mbak ya Kelas hari Jumat Hari Jumat kita ubah Mata pelajarannya jadi hari Sabtu Jam 10 sampai jam 11 Oke setuju semua Oke Baik Mengenai Ini masih mengenai PKN ini ya PKN Pendidikan kewarganegaraan Yang saya bilang kemarin Saya ngikut ini Kita versinya sama seperti sebelumnya Tugas saya 40 UTS 25 UAS 25 Keaktifan dan partisipasi 10 Oke jelas Terus pengumpulan tugas bisa melalui Facebook Sudah pada tau lah ya Terus Oh wow Email Bisa juga Ini email saya Iya mbak Apa namanya Kan sebelum Sebelumnya saya lagi nyiapin materi buat PKN Saya lupa mbak Ngasih ininya Tapi kemarin udah semua Jadi yang terakhir Yang belum ngumpulin Udah ngirim lewat email Waalaikumsalam mbak Dewi Jadi Udah semua antonim Jadi dia udah ngirim Beliau yang belum Belum yang belum ngirim Sudah ngirim Yang antonim Oke ya Ini pengumpulan tugas lewat sini ya Email Facebook Kalau email Jangan lupa kasih judul PKN Terusnya namanya Siapa Nama Sama Tanggal Tanggal Kelasnya ya Tanggal kelas Tanggal kelas Oke Ada pertanyaan sampai sini Apanya mbak Iya gak apa-apa Ini mulai ke depannya kayak gini ya mbak Biar nanti saya juga gampang Kalau misalnya nyari Oh saya udah ngumpulin Terusnya saya bisa buktiin juga Oh ini gak ada mbak Di sini gitu Jadi mbak nanti bisa Nyusul Bikin lagi Kalau buat saya Tugas itu Tugas itu penting Kenapa? Karena Saya bisa melihat sejauh mana mbak menangkap materi hari ini Jadi UTS atau UAS itu Sebenernya Menurut saya kayak Enggak ini lah Enggak adil Kalau Ya Proporsinya itu tinggi gitu Kayak 50% UAS 50% UAN Eh UAS sama UTS Buat apa kita ada pelajaran kelas gitu Tapi menurut saya tugas Itu lebih Lebih bagus Lebih banyak nilainya Karena Menurut saya sendiri Ketika saya menyampaikan sesuatu Dan mbak bisa menjawab Apa yang sudah saya jadikan tugas hari itu Itu lebih Lebih apa ya Berarti materi yang hari ini saya Berikan ke mbak-mbak semua Itu lebih Derserap Dan lebih Lebih bermanfaat Kalau UAS atau UTS Ya bisa lah Maksudnya cuma buat penambahan nilai Tapi Saya paling penting itu Di keaktifan Sama di tugas Buktinya saya Anggap lah mbak bikin tugas aja Sama keaktifan aja Sudah dapat 50% poin kan Sisanya cuma tinggal Jawab dari UAS atau UAN Segitu Sampai saat ini jelas Ada pertanyaan Oke Kita mulai ya Kita mulai Kelas hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat malam Mbak-mbak semua Selamat malam Hari semakin dingin Hari ini kita akan Satu minggu ini dingin sekali Hari ini kita akan memulai Mata pelajaran kita Mengenai PKN mbak Disini Saya sendiri Mengajar 3 kelas Untuk Angkatan 6 Pertama adalah Pendidikan kewarganegaraan Bahasa Indonesia Dan terakhir Mengenai geografi Jadi saya Saya mungkin Bukan IPS sih Kewa geografi mbak Tapi sekarang Aneh juga Geografi sama IPS Sama sejarah Juga jadi satu Yaudah lah Gak apa-apa Jadi Mungkin saya adalah Guru yang paling sering ya Iya gak sih Seminggu dua kali Ada lagi gak mbak Selain saya Mbak Tani Matematika Oke Satu lagi siapa Berarti Kalau 5 Bahasa Inggris ya Oke Oke Berarti iya bener Mbak itu Satu Senin Saya Selasa Mbak Tania ya Hari Rabu Kamis Kamis Rabu Kamis Oh iya betul Saya berarti Hari Jumat Oke Jadi guru mbak Itu cuma ada Tiga orang Berarti ya Oke Terima kasih mbak Oke kita mulai ya mbak Tentang Mengenai pembahasan Mengenai pendidikan Keluarga negara Emang udah Ada yang ngeliat saya Dimana Dimana mbak Oh iya Oh iya betul Foto saya ada di foto Yang mana mbak Oh enggak Lupakan Lupakan Oh iya mbak Ini tau Saya tau Mbak ini Gila drama Mbak Bila korea Oke mbak Oke Oke Kita fokus ya Ke mata pelajarannya Nanti kita jam Saya juga mbak Minggu dia mbak Oke Ntar fokus dulu mbak Kita fokus dulu ya Oke Hari ini kita mempelajari Tentang materi PKN Disini Yang saya ajarkan Karena Di buku Buku Pedoman PKN itu Hanya terdiri Dari empat bab Jadi sebenarnya Dalam empat minggu pun Sebenarnya udah beres Untuk PKN itu Empat kali pertemuan Bukan empat minggu Empat kali pertemuan Cuma Kalau empat kali pertemuan Doang Nanti saya diumelin Maksudnya Jadi kayak PKN kok cepat banget Diajarinya Jadi Menurut saya Lebih baik Mata pelajaran ini Kita bagi Jadi satu Satu bab Mungkin Satu atau Dua atau Tiga kali pertemuan Seperti itu Jadi Setiap satu bab Ada subbab Nah yang Saya bahas itu Per subbabnya Mengenai Satu bab itu Hari ini Yang akan kita pelajari Adalah Mengenai Norma Saya Ingin bertanya Tentang Kepada mbak Ini saya Balik lagi Siapa yang Siapa yang pernah dengar Norma Dan Apa itu Norma Ada yang bisa Jawab Saya Ayo Keaktifan saya nilai Mbak Siapa yang bisa jawab Ayo Halo Norma Norma Ada yang pernah dengar Gak Kata Norma Mbak Halo Halo Lagi 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 Ayo Ada yang Tau Norma Itu Apa Yang Ingat Di Di Kelas Saya Oke Lalu Saya Jelasin Di Kelas Saya Salah Bener Itu Bukan Masalah Bukan Itu Yang Saya Cari Tapi Adalah Kemauan Untuk Mencari Tau Dan Belajar Siapa Ayo Yang Bisa Jawab Ayo Lorma Agama Kalau Siapa Ini Sebut Nama Dulu Karena Saya Nggak Siapa Nama Terusnya Bicaralah Mbak Jangan Mbak Mas Sito Oke Gimana Mas Sito Gak Apa Gimana 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 Mengenai Apa Itu Norma Ada Ini Kayaknya Mbak Lui Mau Ngomong Ayo Mbak Silahkan Oke Terima kasih Mbak Lui Ada Lagi Yang Mau Menambahkan Jawaban Dari Mbak Lui Dan Mbak Mas Sito Mbak Kalau Kita Di Indonesia Itu Selalu Kalau Kita Ditanya Ada guru Nanya Anak-anak Siapa Tahu Tentang Ini Pasti Semuanya Pada Turun tangan Maksudnya Pada Yang Nggak Tahu Pura-pura Nggak Tahu Atau Segala Macem Padahal Yang Terpenting Adalah Keingin Tahuan Jadi Di Sini Di Negara Luar Itu Kenapa Kita Mereka Berkembang Mereka Berani Menjawab Walaupun Itu Salah Karena Kita Wajar Sekarang Gini Mbak Mbak Ini Siswa 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 Itu Adalah Orang Yang Menuntut Ilmu Bukan Orang Yang Punya Ilmu Kalau Mbak Misalnya Ditanya Terus Mbak Jawabannya Salah Wajar Karena Siswa Ketika Mbak Ditanya Nggak Tahu Jawabannya Baru Baru Itu Dipertanyakan Juga Kalau Mbak Tahu Jawabannya Berarti Jadi Nggak Nggak Boleh Nggak Boleh Namanya Takut Salah Mbak Karena Berani Kotor Itu Baik Itu Slogan Ada Yang Mau Nambahin Promosi Mbak Jadi Benar Kenapa Berani Kotor Itu Baik Kalau Kita Belajar Dan Kita Nggak Kotor Kita Nggak Nggak Merasakan Kesalahan Kita Nggak Merasakan Jatuh Dulu Itu Kita Nggak Pernah Belajar Tentang Apapun Contoh Teman Saya Sekali Gagal Habis itu Dia belajar Dari kegagalannya Buka warteg lagi Sukses Kenapa Begitu Karena Dia belajar Benar Kalau Kita Gagal Kalau Saya Jawab Misalnya Mbak Jawab Pertanyaannya Seperti itu Dan Mbak Memberikan Jawaban Seperti ini Terusnya Saya Bilang Yang Yang Tertepat Yang Terbaik Adalah Seperti ini Jadi Mbak Belajar Oh Seperti itu Itu akan Lebih masuk Kedalam Otak Mbak Lebih masuk Kedalam Pemikiran Mbak Mengenai Definisi Yang Sebenarnya Yang lebih Benar Jadi Ketika kita Salah Dulu Baru Kita Dikasih Tahu Jawabannya Benar Itu akan Lebih masuk Ke Otak Dibandingkan Kita Jawab Langsung Benar Percaya Atau Terserah Mbak Tapi Itulah Cara Belajar Paling Baik Gagal Dulu Jatuh Dulu Baru Kita Akan Sukses Mbak Yes Apa Tuh Yes Saya juga Yes Karena Saya Ngerasain Sendiri Mbak Ya Siapa Yang Mau Jawab Siapa Yang Mau Jawab Apa Mbak Aku Meras Itu Gagalan Cinta Ayo Mas Mas Sinto Sama Mbak Lui Disini Orangnya Banyak Padahal Bukan Kamerun Mas Siapa Disini Ada Ini Saya Udah Nyatet Disini Ada Tujuh Orang Yang Datang Ya Kan Sama Mbak Lui Mbak Lui Dua Si Jadikan Delapan Siapa Tuh Oh Mbak Dewi Silahkan Ya Ada Lagi Masukannya Oke Terima kasih Mbak Dewi Untuk Jawabannya Ayo Ada Lagi Yang Mau Jawab Mbak Nur Kasih Mbak Wanti Mbak Eli Ya Bisa Bisa Jadi Oke Kita Kembali Lagi Ke materi Oke Terima kasih Ke Mbak Masito Mbak Lui Sama Mbak Aturan Itu Siapa Lagi Mbak Eli Mbak Wini Aturan Berkeluarga Negara Oke Terima Kasih Jawabannya Teman Teman Jawabannya Sudah Benar Semuanya Sudah Benar Cuman Kalau Kita Ngomong Secara Bahasa Indonesia Semuanya Pasti Didefinisikan Secara Gamblam Maksudnya Didefinisikan Secara Sistematis Semuanya Benar Norma Itu Aturan Dengan Kata Lain Norma Itu Adalah Yang Mengatur Kita Jadi Kalau Mbak Misal Kalau Mbak Makan Pakai Tekan Kanan Itu Siapa Yang Atur Mbak Ada Yang Atur Nggak Norma Benar Itu Salah Satu Norma Betul Jadi Kalau Mbak Makan Pake Tangan Kiri Boleh Nggak 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 Boleh Siapa Nggak Boleh Tidak Baik Ya Jadi Bener Kalau Dia Kidal Kalau Dia Tangan Satu Tangan Iya Terus Kalau Dia Misalnya Kecelakaan Kecelakaan Tangan Kanan Yang Nggak Ada Apa Namanya Misalnya Dia Pake Tangan Kiri Makanya Jadinya Karena Dia Nggak Bisa Pake Tangan Kanan Itu Dia Dipersalahkan Atau Enggak Enggak Kenapa Padahal Nggak Boleh Ngomongannya Nggak Boleh Pake Bener Me 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 Ya Me Pan Ya Me Pan Va boleh tangan kiri katanya Pak Mali ya kalau bahasa Indonesia nya ya ya kan sekarang kalau mereka enggak punya dua enggak punya tangan karena nggak punya tangan kiri dia makan pakai pakai kaki boleh nggak ya boleh-boleh kan berarti boleh jadi sebenarnya tidak ada yang dalam artian gini tidak enggak ada yang melarang secara baik cuma ada yang mengatur betul nggak kayak contohnya kalau oke saya saya bencana mengeneralisasi Islam jadi secara umum di dalam Islam ada sunnah Hai itu siapa yang double kali dua kali jadi sunnah itu ialah yang menjadi acuan kita benar nggak sunnah Rasulullah jadi makanlah dengan tangan yang baik tangan kanan betul kan Hai itu itu yang itu yang yang membuat kita memakan dengan menggunakan tangan kanan kalau kita tidak masuk misalnya kita menggunakan tangan kiri rubah kebiasaan rubah menjadi tangan kanan Kenapa tangan kidal itu sebetulnya adalah bawaan kebiasaan Hai paham jadi orang tuanya tidak mencontohkan untuk menggunakan tangan kanan tangan yang baik seperti itu jadi di Rasulullah sendiri Rasulullah sendiri bilang bahwa setan itu makan dengan tangan kirinya betul kan jadi kita jangan-jangan salah saya oke oke jadi jadi saya kita sendiri kenapa kita menggunakan tangan kanan makan dengan menggunakan tangan kanan karena adanya norma norma itu adalah aturan aturan adalah aturan adalah sesuatu sesuatu yang membatasi gitu Mbak jadi kalau kita 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 ditanya gini eh sebenarnya boleh ngasih kita berbohong halo 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 Hai kenapa kita nggak boleh berbohong boleh tapi lihat aturan oke itu siapa Pak Dewi ya boleh tapi lihat aturan ada lagi yang bisa jawab Hai boleh ngasih kita sendiri bohong kita bohong boleh ngasih Tidak baik menurut Mbak Dewi hai 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 Oke itu kata Mbak Dewi Oke ada lagi mau terima kasih Mbak Dewi jawabannya ada agi yang mau menampaikan tanggapannya boleh enggak sih kita itu bohong Ayo Mbak kan saya bilang salah nggak papa bicara yang penting eh ini kok cuma Mbak Dewi doang yang jawab halo 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 aduh susah boleh nggak simpat kita bohong enggak ada lagi Ini mau jawab? Enggak. Ya, contohnya. Contoh. Enggak, secara umum saja. Secara. Secara. Oke. Oke. Cilap. Hmm. 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 Oke. Terima kasih. Merebi. Siapuraki. Mujau. Halo, sepi lagi. Oke, kita mulai lanjutkan aja ya. Jadi, kalau saya berpendapat seperti ini, seseorang itu sebenarnya nggak boleh berbohong sama sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada larangan, kita dilarang berbohong. Ada aturan, kita dilarang berbohong. Jadi, kalau saya ngomong secara norma, norma agama, itu kita nggak boleh berbohong. Karena di dalam agama sendiri, entah. Maksudnya, di sini secara general ya, kita kan ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu mungkin. Mereka semua juga melarang, jangan kita berbohong. Nggak boleh berbohong, seperti itu. Kalau saya sendiri, ketika saya dihadapi sama satu keadaan yang diharuskan saya berbohong, saya tidak berbohong. Tapi saya lebih ke arah berkelit. Gimana cara berkelitnya? Misal, ada satu orang. Ini salah satu contoh dari baginda Rasulullah. Jadi, ketika baginda Rasulullah itu bertemu seseorang. Jadi, seseorang ini sedang dicari sama pembunuh. Dia akan dibunuh. Saat itu, Rasulullah sedang duduk. Ketika Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba orang itu mengumpat dekat dengan Rasulullah di bawah kolong. Saya lupa lebih tepatnya. Dekat-dekat situlah. Pokoknya, dekat Rasulullah, dia mengumpat dekat Rasulullah. Lalu, ketika itu, Rasulullah tahu dia sedang dalam keadaan berbahaya. Lalu, Rasulullah berdiri. Ketika Rasulullah berdiri, orang yang membunuh itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kamu melihat orang ini? Orang yang lari ke arah kamu. Lalu, Rasulullah menjawab, Demi Allah, ketika saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat orang itu. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil, sebenarnya Rasulullah tidak berbohong. Tapi, Rasulullah mencoba untuk menyelamatkan orang ini. Tapi, Rasulullah mengganti keadaan Rasulullah. Dan Rasulullah memberitahu seseorang ketika keadaannya sedang berbeda. Seperti itu. Jadi, itu dari saya sendiri ya, ketika saya bicara tentang, apa namanya, bohong atau tidak. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Boleh, silakan. Melihat nggak? Melihat, melihat. Ya, kalau yang setahu saya, menurut hadis itu berdiri sih, Mbak. Mungkin saya nggak tahu juga. Ya, jadi ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah tidak melihat. Tapi, ketika Rasulullah duduk, beliau melihat. Saya lupa salah satunya, entah beliau itu berbalikkan badan atau gimana, atau duduk atau berdiri. Cuman, dia itu berkelit seperti itu. Beliau berkelit seperti itu. Mungkin. Iya, seperti itu. Jadi, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dengerin dulu, Mbak. Saya bukan mengajarkan berbohong ya. Untuk kebaikan, misalnya ada orang yang mau dibunuh. Itu kan benar-benar urgen. Urgen banget kan. Nggak mungkin lah orang yang mau dibunuh. Kita kayak, ini orangnya nih. Ini bunuh aja gitu kan. Nggak mungkin. Maksudnya. Jadi, demi kebaikan. Dan demi, apa namanya. Demi keadaan retul. Misalnya, kalau Mbak tadi, Mbak siapa namanya? Mbak Dewi. Dari keadaan neneknya jatuh ya kan. Neneknya jatuh. Sebenarnya, Mbak Dewi harusnya nggak usah jawab. Gitu loh. Ya. Itu yang agak susah mungkin. Mungkin harusnya seperti itu. Mungkin karena kan demi kebaikan beliau juga gitu. Atau Mbak Dewi, apa namanya, nganggukin kepala aja gitu. Itu kan bukan bertadi. Itu kan cuma. Atau pura-pura nggak denger juga nggak apa-apa sih gitu. Karena, saya tahu keadaannya adalah Mbak Dewi khawatir sama nenek. Ya kan. Seperti itu. Saya bukan ngajarin berbohong. Bukan ngajarin berbohong ya di sini. Cuman, ini demi kebaikan juga gitu. 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 Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi, norma sendiri itu adalah aturan. Aturan yang dibuat untuk dipatuhi. Jadi, semua yang dibilang sama Mbak Masito, Mbak Lui, Mbak Dewi, Mbak siapa lagi tadi? Mbak. Bentar. Tadi. Ya, tuh. Lagi nggak sih tadi? Ada empat orang nggak salah deh. Kalau saya salah ya. Ya, betul. Benar semuanya. Jadi, norma itu adalah aturan. Aturan yang harus. Bukan yang harus. Aturan yang menjadi batasan kita. Harus berbuat sampai mana. Dan apa batasan itu. Jadi, norma sendiri di dalam kehidupan kita dibagi atas empat macam, Mbak. Norma agama. Ini adalah norma yang berdasarkan pada rujukan atau agama masing-masing. Jadi, berbeda setiap agama ya. Ya, mungkin kalau di Islam nggak boleh makan babi. Ya kan? Kalau di... Mungkin di protestan gimana? Di katolik gimana? Segala macam. Saya nggak tahu secara rincinya. Lalu, di norma kesusilaan. Kesusilaan ini... Norma kesusilaan ini berpedoman pada diri sendiri. Lalu, norma kesopanan ini lebih kepada masyarakat. Jadi, masyarakat. Sedangkan di sini adalah norma hukum. Adalah norma yang dibuat oleh yang berwenang untuk dipatuhi dan bersifat memaksa. Jadi, kita punya 1, 2, 3, 4. Di kehidupan ini, kita punya 4 norma. Jadi, kalau Mbak ditanya, ada berapa macam sih norma yang ada di kehidupan kita? Jawabannya ada 4. Oke, kita bahas secara medetil dari 1, 2, 3, 4 ini ya Mbak. Norma agama. Jadi, norma agama ini adalah aturan atau tingkah laku umat manusia dalam masyarakat yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, semua... Jadi, perujukannya norma agama ini adalah kitab suci. Jadi, kan kita percaya ya, bahwa semua kitab suci itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berisi perintah larangan dan anjuran. Jadi, kita diperintahkan misalnya. Perintahkan kalau di Islam, kita diperintahkan untuk sholat. Kita diperintahkan untuk berzakat. Kita diperintahkan untuk pergi haji jika mampu. Dan kita dilarang untuk makan babi, minum kamar, dan lain-lainnya. Anjurannya adalah misalnya kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir. Kalau dia dalam agama Islam gitu loh. Membaca Quran dan segala macem. Dan bersifat dogmatis. Ini yang perlu saya... Apa namanya? Saya garis bawahi. Apa sih dogmatis itu? Ada yang tahu? Nih, dogmatis. Ada yang bisa jawab? Dogmatis apa? Nama dulu mbak. Nama dulu. Nama mbak Eli. Kenapa mbak? Dogmatis. Sama dengan? Iya, dogma. Dogmatis. Keharusan. Oke. Oke. Terima kasih mbak. Ada lagi yang bisa jawab? Oke. Gak apa-apa mbak. Nanti bisa sambil dengar lagi di rekaman ya mbak. Siap. Oke. Terima kasih mbak. Atas konfirmasinya. Nanti kalau memang gak kurang jelas. Apa yang saya ucapkan. Bisa dengar di video nanti ya mbak. Setelah saya upload. Atau kaliannya. Selalu saya. Selalu akan selalu saya videonya. Terima kasih ya mbak. Ada lagi yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dogmatis itu apa? Oh kata mbak Lui. Siapa tuh? Mbak Masito ya? Oke. 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 Makasih mbak Masito. Kata mbak Lui. Ajaran yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dikurangin atau ditambah. Oke. Makasih mbak Lui. Ada lagi yang mau nambahin? Halo. Itu bahas siapa? Mbak Lui ya? Oke. Oke. Ini emang kata baru sih. Ini sebenarnya bahasa Indonesia tapi yang jarang banget dipakai. Tapi kalau kita ngomong soal agama. Ini pasti keluar. Dogmatis ini. Jadi. Oke teman-teman. Benar tadi. Dogmatis itu adalah harus dilaksanakan. Tidak boleh dikurangin. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh dikurang. Jadi sudah tetap. Seperti ini. Jadi kalau mbak punya peraturan. Peraturan yang tidak bisa dirubah dan tidak pernah berubah. Itu sifatnya dogmatis. Jadi orang itu harus jalanin. Sudah kayak gitu. Tidak boleh kamu kurangin. Tidak boleh kamu nambah-nambahin. Kalau ada yang dinambah-nambahin. Wajib. Dan sangat amat tidak boleh diganti. Gitu lho mbak. Keren ya mbak. Tapi enggak enak kalau bahasa inggrisnya. Maksudnya. Dari bahasanya kan ada dog. Ini kan artinya kan. Kau. Gau. Tau ya. Gau ya. Kau. Jadi kata dogmatis ini mungkin. Istilah bahasa inggris artinya manut. Harus manut gitu. Kan dog ini kan. Anjing ya mbak. Jadi mungkin harus manut. Harus seperti ini. Nurut. Harus nurut. Kayak gitu gitu. Mungkin kayak gitu. Asal katanya. Tapi. Serapan bahasa Indonesia nya jadi dogmatis. Jadi disini. Jadi kalau mbak-mbak ditanya. Ada suatu soal gitu. Bagaimana sifat dari norma agama gitu. Nanti ada bacaan. Dogmatis. Berarti mbak harus sudah tahu. Sudah ngerti ya. Dogmatis itu apa gitu. Ya. Oke jelas. Oke. Contoh. Farnoain. Farnoain. Iya. Bentar mbak. Terus. Contohnya. Contohnya kalau. Kita. Kita ngebuat contoh secara umum ya. Gak boleh berjudi. Gak boleh berzina. Gak boleh membunuh. Terusnya. Laksanakan sholat. Gitu lah. Itu kan contoh umumnya. Ini mungkin contoh umumnya lebih ke arah yang umat muslim ya. Jadi. Kita gak boleh tuh berjudi. Gak boleh berzina. Gak boleh membunuh. Gak boleh. Gak boleh. Gak harus menuksanakan sholat gitu. Terus. Kalau kita punya norma. Punya aturan. Pasti kita punya sanksi mbak. Sanksi ini adalah hal. Yang akan nanti dibayarkan. Harus dilakukan. Ketika kita melanggar norma. Melanggar aturan. Apa. Sanksinya. Dari norma agama ini. Dia bersifat tidak langsung. Gitu. Jadi kan kalau mbak. Kalau mbak berjudi. Ya kan. Gak ada yang tahu kan. Tapi kita dicatat sama perbuatan kita. Bahwa kita. Melakukan judi. Nah. Kita dicatat satu dosa. Karena kita berjudi. Seperti itu. Kapan kita disanksinya. Dibalas. Dikasih hukumannya. Nanti. Kalau. Di Islam. Di yaumul akhir. Gitu lah. Halo. Oke. Sudah jam sepuluh. Kita istirahat. Break sepuluh menit ya. Teman-teman. Silahkan. Yang mau ke toilet. Mau makan. Mau minum. Silahkan. Nanti kita melanjutkan lagi. Ke norma selanjutnya. Norma kesusilaan. Oke. Sampai sini saya. Apa. Kenapa mbak? Iya. Sampai sini saya tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini hampur. Kita bawa aja ke yang mulut. Nggak. Kenapa enak? Enak ya? Kasihan. Kasihan. Baru habis Nanti ancir kok kamu naik juga Kamu ancir Banyak ayam Kayaknya cuma bisa dua Banyak ayam 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Hati Dan Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih terima menonton Terima kasih telah menonton sesuatu. Silahkan Mbak Nurkasih kalau mau jawab sesuatu, Mbak. Halo, Mbak. Mau jawab apa, Mbak Nurkasih? Oke, saya lanjutkan ya. Relatif itu lebih ke arah Oh, suaranya putih. Sekarang masih jelas. Sekarang udah jelas, Mbak. Oke, oke. Jadi, oke saya Oke, saya lanjut, saya ulang lagi ya. Norma kesopanan ini adalah norma yang berasal dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Biasanya norma kesopanan ini bersifat tidak tertulis dan norma kesopanan ini sebenarnya bisa dikatakan bersifat relatif. Relatif itu definisi relatif adalah di semua tempat berbeda. Jadi, kalau Mbak, saya ngomong nih, saya ngomong saya ini ganteng, misalnya. Ganteng itu relatif, Mbak. Kenapa saya bilang ganteng itu relatif? Mungkin kata istri saya, saya ganteng. Karena istri saya, makanya saya bilang ganteng. Tapi untuk sebagian orang, mungkin saya bukan ganteng. Saya tampan, misalnya. Dan itu makanya sifatnya relatif. Tapi, ada yang mutlak. Yang mutlak itu jelek, Mbak. Kalau jelek itu pasti mutlak. Jadi, gitu. Jadi, relatif itu setiap orang, setiap tempat atau setiap waktu itu berbeda-beda. Jadi, kalau saya definisi relatif itu berbeda-beda tergantung tempat, keadaan, waktu, dan di mana. Gitu, lah. Jadi, itu yang didefinisikan sebagai relatif. Contohnya, kita hendaknya mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang lain. Untuk beberapa tempat, itu merupakan norma kesopanan. Tapi, ada juga tempat yang memang misalnya, gak apa-apa. Gak ngetuk pintu. Dibilang gak sopan, gitu loh. Biasa aja, gitu. Karena mungkin sudah kenal dekat atau memang di wilayah itu norma kesopanannya untuk tidak mengetuk pintu itu gak masalah. Tapi, mereka harus mencet bel. Itu salah satunya. Lalu, hendaklah berbicara harus dengan orang yang lebih tua. Kalau, misalnya, untuk daerah-daerah kayak Asia, di daerah kita itu, kita menurunkan suara ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua. Itu termasuk sebagai norma kesopanan. Tapi, kalau mbak menuju ke barat, contohnya ke arah Amerika, mbak ketika, oke lah, kalau kita sendiri disini, kita bicara kepada orang yang lebih tua, biasanya manggilnya kan bang, mas, segala macam kan. Tetapi, hal ini tidak berlaku untuk di daerah lain. Contoh, di Amerika, kita akan saling memanggil dengan nama panggilan walaupun orang itu lebih tua. Bahkan, kepada guru kita, kita akan memanggil namanya dia. Itu di Amerika. Tapi, menurut mereka itu wajar. Makanya, norma kesopanan ini bersifat relatif. Sanksinya apa sih kalau kita tidak mengikuti norma kesopanan ini? Sanksinya sih juga bersifat tidak tegas. Dan, biasanya tidak ada sanksi langsung. Biasanya cuma berupa ejekan, celahan, dan dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang norma terakhir, yaitu norma hukum. Dan, definisi norma hukum ini adalah norma yang dibuat oleh lembaga tertentu untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya apa? Polisi. Polisi membuat aturan undang-undang. Misalnya, undang-undang apa? Undang-undang IT. IT itu contohnya dalam kita nggak boleh membajak akun orang, Facebook orang, atau segala macam. Itu misalnya termasuk dalam melanggar norma hukum di kepolisian. Misalnya gitu. Contoh, kita dilarang mencuri, dilarang merampok, tidak membunuh orang. Sangsi yang paling tegas di antara keempat norma itu adalah sangsi norma hukum. Dan, dan dia bersifat langsung. Contoh, berupa di penjara. Karena kita misalnya mencuri. Kita mencuri kita di penjara. Kita didenda karena kita melanggar lalu lintas misalnya. Ataupun kita dihukum mati karena kita membunuh seseorang. Terbukti bersalah membunuh seseorang. Sampai sini kita sudah membahas empat norma yang ada di kehidupan kita. Lalu, kalau kita ambil garis bawah, bahwa semua norma itu semuanya berhubungan. Contoh, kita membunuh seseorang. Itu termasuk kita melanggar norma agama, bukan? Iya. Itu termasuk kita melanggar norma agama. Karena kita tidak boleh membunuh seseorang. Di agama manapun kita dilarang untuk membunuh orang. Lalu, itu termasuk melanggar norma kesusilaan, tidak? Iya. Ketika kita membunuh seseorang dan kita tidak membunuh dan kita membuang mayatnya sebagai contoh. maka dalam hati nurani kita, kita akan merasa bersalah. Karena kita sudah membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Secara kesopanan, gimana? Iya. Karena akan ada satu orang yang hilang dan akan dipertanyakan siapa sih ini yang hilang ini dan kenapa? Siapa orang yang duluan yang dekat sama dia sehingga ada orang yang dibunuh ini terusnya dia punya hubungan dekat misalnya sama kita yang dicurigai. Akhirnya kita dicurigai, kita dicemoh, kita diejek. Akhirnya kita dikucilkan. Dan secara hukum kalau kita ketahuan kita membunuh seseorang, maka hukuman terberat adalah hukuman mati. Itu berarti sebenarnya semua norma ini semuanya saling berkaitan. Jadi kalau kita mendefinisikannya norma ini adalah berasal dari mana? Kalau agama itu asalnya dari Tuhan. Kesusilaan itu berasal dari diri sendiri. Kesopanan itu berasal dari masyarakat atau lingkungan. Hukum itu lebih ke arah lembaga yang berwenang membuat peraturan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut seseorang yang bernama Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon. Zoon ini artinya hewan. Politikon ini bermasyarakat. Jadi zoon politikon adalah hewan yang bermasyarakat. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang harus bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus adanya interaksi sosial sesuai dengan konsep yang diberikan oleh si Aristoteles ini. Jadi menurut Aristoteles menurut Aristoteles ini kita adalah makhluk yang zoon politikon. Makhluk sosial. Ya Mbak Dewi kenapa? sampai sini ada oh ya nggak apa-apa Mbak Dewi sampai sini ada pertanyaan oke saya berikan salah oke hari ini saya ingin ambil tugas tugas secara langsung mohon teman-teman menjawab pertanyaan ini lalu tulis jawabannya di text chat ya nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 apa nomor 4 apa nomor 5 apa nomor 6 apa saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan oke silahkan dijawab untuk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo untuk mbak Weni sama mbak Masito maaf tolong jawab sesuai format mbak soalnya saya juga harusnya menulis jawaban mbak dan akan saya langsung nilain untuk hari ini terima kasih mbak 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 jawabnya sesuai format mbak jadi dari 1 sampai 6 langsung dijawab gitu dalam satu satu kali kirim biar saya bisa nilai mbak digabung jadi satu kiriman mbak 1 apa 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati saya catat jawaban mbak Eli terima kasih mbak Eli selamat menikmati 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 Pelajaran kita untuk PKN hari ini Sudah selesai Sebagai olah-olah Terakhir Mbak Dewi Terakhir B ya jadinya Eh sorry Oh iya benar-benar Sorry sorry Terakhir Untuk Soal PKN ini Semuanya ada di slide terakhir Nah pekerjaan rumah Tolong dikerjakan ya mbak Dengan baik dan benar Dengan baik dan benar Ini ada PR Tolong dikerjakan Kirimkan ke email saya atau ke facebook saya Soalnya gampang kok gak sulit Mungkin 5 menit 5 menitan sudah selesailah Silahkan dicatat Kalau sudah selesai Dicatat Silahkan meninggalkan ruangan Boleh meninggalkan ruangan belajar Akhiru kala Saya juga mau Kita sambil Sebelum saya Sebelum saya Akhiri Juga saya Mengucapkan Terima kasih untuk Teman-teman yang sudah Persepatan Datang ke kelas Apa ya Kalau dibilang Menyempatkan waktu Masuk ke kelas Gitu loh Di kena kesibukan Teman-teman Semoga kerja keras Teman-teman Terbayar Suatu saat nanti Tetap semangat Belajar Jangan pernah Menyerah Jadi Saya cuma bisa Membantu Untuk Memfasilitasi Teman-teman Untuk belajar Tapi semuanya Kembali kepada Teman-teman Akhiru kala Saya mohon maaf Juga Kalau saya ada Salah-salah kata Terima kasih Juga Untuk Kesediaannya Dan partisipasinya Teman-teman Teman-teman Yang sudah Mencatat Kejadian rumah Di foto aja Atau bagaimanapun Silahkan boleh meninggalkan Ruangan Saya tetap disini kok Ya Boleh Boleh silahkan Ini kejadian rumah ya mbak Saya tunggu Sampai Hari Selasa Minggu depan Terima kasih Ya mbak Terima kasih telah menonton.